Penambangan di Laut Dalam, Solusi Perubahan Iklim atau Kutukan Ini adalah proses pengambilan mineral di laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Batu-batu yang diambil mengandung logam berharga seperti nikel, tembaga, dan kobalt yang diperlukan untuk membuat baterai, mobil listrik, dan sistem fotovoltaik, menjadikannya sebagai logam-logam yang sangat dicari saat ini. Sebagian menilai, penambangan laut dalam dapat membantu kita beralih dari bahan bakar fosil dan melawan perubahan iklim. Namun sejauh ini, dampaknya terhadap lingkungan masih belum jelas. Prosesnya dinilai bisa menghancurkan ekosistem laut dalam. Kebisingan dan cahaya pertambangan juga bisa berdampak terhadap biota laut. PBB untuk pertama kalinya telah menetapkan kerangka hukum untuk melindungi laut. Tujuannya untuk melindungi 30 persen perairan internasional pada tahun 2030. Lebih dari 2 per 3 lautan dunia dianggap sebagai perairan internasional. Ini artinya mereka tidak diatur oleh hukum atau aturan negara manapun. Perjanjian PBB memungkinkan terciptanya kawasan perlindungan laut yang ditentukan lewat pemungutan suara. Tapi itu tidak akan mampu mencegah penambangan laut dalam. Menurut Greenpeace, penambangan laut dalam skala industri kemungkinan sudah dilakukan pada pertengahan 2023. Terima kasih telah menonton!